Halo, balik lagi bersama saya Adam Ardisas Muta di channel Youtubenya Ardisas dalam newsletter Game Developer ID dimana kita bakal ngebacain ada berita apa aja sih yang terjadi di industri game selama seminggu ke belakang nah jadi biasanya disini akan ada informasi terkait dengan event terkait dengan game development, release game, artikel, dan info-info lainnya jadi kita simak yuk berita apa aja yang terjadi selama seminggu ke-8 dalam newsletter Game Developer ID yang ke-32 oke pertama kita akan mulai dari ada artikel, ini artikel yang ditulis oleh Ahmad Hamdani tentang product value as the sprint goal bagi teman-teman yang belum tau sprint itu adalah metodologi yang biasa digunakan dalam product management dan disini Ahmad Hamdani menulis pengalamannya menggunakan sprint untuk game development terutama terkait dengan product value as the sprint goal jadi mungkin ini akan bahasnya panjang kalau kita ngomongin sprint tapi disini ada banyak banget topik-topik yang menarik terkait dengan metodologi agile bagaimana kita mengetrack, biasanya kan setiap kita memulai project kita bikin task apa aja mau dikerjain nah ini bukan berdasarkan task tapi berdasarkan value, value itu apa teman-teman bisa baca aja langsung di artikelnya yang satu ini, linknya ada di newsleternya oke, next ada ini skill 3 episode ke-27 di mana yang mengisi adalah Rizal Rizal ini adalah game developer dari Jogja punya studio game solo dev namanya Noxtage Noxtage ya beneran yang ngomongnya dan juga sebagai pengurus dari komunitas game developer di Jogja atau gamelan dan teman-teman kalau mau mendengarkan obrolan tentang UI UX di game development teman-teman bisa langsung ke channel Youtubenya Agi ya di sini asosiasi game Indonesia dan setiap hari Kamis ada skill 3 dengan berbagai macam topik yang berbeda jadi selalu pantengin Kamis jam 5 di Youtube channelnya Agi next ada event nah tadi kita ngomongin gamelan jadi siangnya Rizal ngisi di skill 3 malamnya ada meetup di gamelan ini nah meetupnya ini tidak ada recordingnya sepertinya jadi memang offline bukan offline live ya teman-teman yang mau ngobrol bareng-bareng bisa nanti masuk ke roomnya karena ini udah lewat jadi mungkin pantengin aja di Facebook biasanya pengumuman di Facebooknya gamelan ini silahkan join nanti teman-teman bisa ikutan diskusinya nih terkait dengan berbagai macam topik yang diadakan oleh game developer di Jogja kalau yang ini ngomongin tentang game design principle nah selain di Jogja komunitas yang cukup aktif ada juga di Malang nah Malang juga bikin di hari Sabtu kemarin ada GDM Talks yang ngisi ada Chris Anthony dari Togo Production dan Bas Tommy Afif dari T-Floor Studio ini juga sama tidak ada recordingnya jadi teman-teman yang gak mau ketinggalan juga bisa follow ini game dev Malang game dev developer Malang sudah ada ini page-nya ya untuk mengetahui event info terkini event komunitas game dev Malang ke depannya nah buat teman-teman nih sekalian informasi juga nih kalau nonton di video ini artinya kan eventnya udah lewat kalau pengen tahu infonya sebelum eventnya sebelum infonya berlangsung nah subscribe juga di game devoper.id jadi nanti teman-teman bisa langsung tahu ada event apa sih kedepan yang bisa teman-teman ikuti next ini kalau ini ada recordingnya dari Indigo Game Startup Incubation jadi dalam seminggu itu biasanya ada minimal 2 kali webinar satu yang diadakan oleh Agi satu lagi yang diadakan oleh IGSI mungkin beda hari aja kalau biasanya Agi di hari Kamis IGSI di hari Jumat atau Sabtu jadi ini yang mengisi di IGSI ini ada mereka nama acaranya SSR Talks ya ada tentang animation design in game development tamunya namanya Freddy animator game di acquire cop di Jepang nanti teman-teman bisa kalau yang tertekan animasi bisa ngikutin nih di Indigo Game Startup Incubation di channel Youtubenya oke next nah ini teman-teman yang mau mencari lawangan pekerjaan Digital Happiness sedang membuka lawangan Digital Happiness adalah kreator dari game yang judulnya Dreadout Dreadout series ya karena udah ada Dreadout 2 kalau nggak salah nah ini sedang mencari junior programmer nanti teman-teman silahkan kalau ada yang mau coba jadi programmer nyobain masuk ke industri game dan kerja di video game yang sudah punya game yang cukup sukses bisa nih coba di Digital Happiness langsung aja nanti disini bisa masuk dan apply next nah ini ada release nah ini penting banget buat teman-teman ada Unity ini tidak lagi game engine dia merilis gaming report gaming report itu basically analisis tentang industri game nah datanya dari mana nah setiap game yang dirilis oleh game engine Unity nah itu Unity juga dapat datanya secara anonimus ya jadi Unity tahu misalkan game dengan genre apa yang paling sukses ini apa yang paling banyak jadi berapa banyak juga orang yang main jadi hal-hal tersebut apa data-data tersebut yang dirangkum diolah sama Unity menjadi game report ini nah kenapa teman-teman penting banget untuk membaca ini karena ini akan menjadi bagian ketika teman-teman membuat research market atau user apa ya user research gitu ya untuk mengetahui mau bikin game untuk genre apa ya kedepannya yang bagus platformnya apa ya ini penting banget jadi teman-teman kalau mau membuat game punya apa arah yang jelas gitu ya mau bikin ke arah mana yang make sense secara trend dan bisnis jadi ini ada beberapa key takeaways nya terutama impact dari covid terhadap industri game silahkan ini reportnya gratis ya teman-teman bisa baca disini langsung dan teman-teman pelajari oke next nah ini terakhir materi yang juga menurut aku cukup menarik dan cukup penting adalah teman-teman punya ide game abis itu teman-teman bikin prototype ide game tersebut wah ide game nya kayaknya menarik nih next nya aku butuh funding untuk ngedanain game ku gimana caranya nah ini ada artikel di Gama Sutra nah Gama Sutra ini merupakan media forum ya dimana banyak game developer yang ngepost tips-tips menarik nah ini teman-teman bisa baca nih tips untuk mendapatkan funding dari prototype kita mulai dari prototypenya startnya dari mana ini ada dari Adam Brumeli, Philip Stieboski banyak banget disini yang ngasih tips-tipsnya kemudian apa ini game discovery ya banyak lah hal-hal yang sebenarnya menarik sekali untuk bisa kita baca dan kita tarapkan supaya kalau kita nanti mau nyari funding buat game kita kita sudah punya bahan atau bekalnya disini oke itu tadi newsletter yang ke-32 minggu ini nah kalau teman-teman pengen dibacain newsleternya caranya gampang banget cukup ke game developer.id disitu ada newsletter teman-teman tinggal submit aja ada forumnya disitu kalau misalkan teman-teman punya event punya artikel punya game yang dirilis atau informasi lainnya terkait dengan game dev bisa langsung submit disitu atau mention aja twitternya game developer.id di twitter hey aku ada game baru nih gitu kan nanti biar dimasukin ke newsleternya oke paling sampai situ aja untuk episode kali ini kita bertemu lagi di episode berikutnya bye-bye 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 Terima kasih telah menonton